Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edy, apa kabar Pak Edy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mona, Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Seger, seger. Meskipun kerja di rumah itu adalah, jamnya udah nggak jelas ya. Jadi bener-bener produktivitas ini dikenjot kalau di rumah ya. Oke. Pak Edy, seperti yang dijadikan referensi hari ini, judulnya adalah Media Relations. Pak Edy bakal ngebahat tentang ini ya. Kita juga akan elaborasi hal-hal ini ya. Saya akan buka dulu isunya Media Relations yang di dalam buku kita, Pak Edy, kita elaborasi cukup panjang ya tentang Media Relations ya. betapa pentingnya Media Relations di dalam komunikasi korporat, atau di dalam PR begitu ya. Dan kita hari ini akan mendalami kembali, mengayakan, memperkaya gitu ya. Pak Edy, saya ingat dengan kata-kata Bill Gates, dia bilang, kalau saya beneran nih akhirnya nih cuma punya duit terakhir nih ya, saya akan menghabiskan untuk PR. Nah, berarti penting banget PR. Dan di dalam PR penting banget Media Relations. Hari ini Pak Edy akan ngebahas Media Relations susah-susah gampang. Saya tadi bertanya, susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Yang mana nih? Lebih susah, lebih gampang, Pak Edy? Ya. Jadi, baik, terima kasih. Judul ini saya coba rumuskan ya. untuk menggambarkan bahwa betapa pentingnya Media Relations bagi sebuah korporasi. Kita tahu bahwa Media Relations itu konteksnya adalah bagaimana sebuah korporasi membina hubungan baik dengan media. Nah, ternyata di dalam praktek, di dalam praktek, membangun hubungan baik dengan media itu susah-susah gampang gitu. Bukan gampang-gampang susah gitu. Ya, lebih susah. Lebih susah. Betul-betul. Perlu perlu pengetahuan, begitu maksud saya. Bukan hanya seni, tapi perlu pengetahuan. Perlu seni, betul, di dalamnya. Dan juga perlu kemampuan personal yang baik begitu. Setuju. Komunikasi antar pribadi, Pak Edi ya. Komunikasi antar pribadi yang bagus. Ya. Itu memang mudah diucapkan, tetapi di dalam praktek itu sangat sulit. Konteks Media Relations ini. Hubungan dengan media. Jadi, tadi Bu Mona sampaikan, kutip pendapat Bill Gates ya. Bill Gates ya. Saya pikir itu strategis ya. Strategis. Kenapa strategis? Mungkin sekilas bisa orang sambil berlalu tidak memikirkan itu. Buat apa lebih baik kita kesulitan finansial begitu misalnya, lalu kita melupakan PR, kan begitu. Nah, intinya itu hanya untuk menggambarkan betapa keduanya itu saling terhubung. Ya. Kemampuan finansial perusahaan itu harus didukung dengan komunikasi korporat yang baik. Komunikasi korporat itu di dalamnya adalah PR, implementasinya adalah di dalamnya adalah media relation, begitu. Karena di situ ada reputasi, seperti ketahui, ada reputasi. Nah, reputasi itu bisa dibangun melalui hubungan dengan media, salah satunya. Begitu. Oke. Pak Edi, orang itu tidak membeli produk dan jasa, mereka membeli hubungan cerita dan magic. Itu kata Seth Godin. dan betul, menurut saya penting banget di media relations karena dia punya corong buat disampaikan kepada publik yang luas. Oke, gimana Pak Edi? Ya. Nah, ini adalah substansi dari komunikasi korporat ya sebetulnya. Substansi dari PR atau nyawa dari media relation, publisitas. Oke. Jadi kita tahu, seperti disinggung di pekan lalu, bahwa publisitas itu memiliki integritas, memiliki dampak, memberikan pengaruh, dan juga nilai-nilai atensi yanglah jauh lebih besar dari iklan. Kan begitu. Jadi, kalau kita berbicara publisitas, maka itu berbicara kredibilitas, kira-kira begitu. Ya. Ya kan? Kalau berbicara publisitas itu gampangnya berbicara kredibilitas. Ya. Jadi, sementara iklan, bukan berarti, kembali ya saya ingin garis bawahi, bukan berarti iklan tidak penting. Ya. Daripada iklan kan begitu. Tetapi hanya jika benar-benar digunakan oleh media yang Anda targetkan. Jadi medianya juga harus yang relevan, yang fokus. Kan media itu beragam. Ada baik mainstream maupun non-mainstream, baik konvensional maupun digital. Itu kan media itu ada yang fokus ke bisnis, kan begitu. Ada yang sifatnya fokus kuat di politik, begitu. Ya. Sosial ekonomi dan sebagainya. Nah. Kalau kita berbicara korporasi, karena kan media itu juga punya target pembaca. Ya kan? Media bisnis punya target pembaca. Ya kita tahulah di Indonesia kan ada beberapa media yang berbasis segmen sementasinya kan jelas. Nah kalau kita mau berbicara tentang bisnis, tentang kepentingan investor, tentang kepentingan pengembangan usaha dan sebagainya, maka mungkin fokusnya adalah media dengan fokus bisnis yang kuat. Karena pembacanya akan sampai kepada sasarannya itu kan. Tapi kalau kita berbicara tentang regulasi, berbicara tentang apa, tentang pembangunan relasi dengan pemerintah untuk kebijakan-kebijakan, mungkin media yang berbasis hukum, ekonomi, politik, begitu, itu menjadi lebih tepat. Kan begitu. Kira-kira itu konteks yang saya tangkap dari David Erjil ini ya, dalam The Publicity Handbook. Saya menangkapnya seperti itu. itu kurang-kurang. Iya Pak Edy. Jadi kayak kenapa publisitas punya integritas dan dampak yang lebih besar, karena kalau iklan itu perusahaan bilang, eh beli deh produk kami bagus nih, gitu ya. Tapi kalau publisitas itu orang lain tuh yang bilang ya kan Pak Edy, orang lain bilang ini bagus nih, gitu. Perusahaan ini bagus, produknya bagus, gitu. Jadi mungkin itu juga dua-duanya penting, dua-duanya penting, karena belum tentu kita bisa minta semua orang untuk bisa ngomongin bahwa kita bagus. Tetapi kalau kita mampu membina hukuman baik dan menghasilkan publisitas, itu jadinya lebih positif ya Pak Edy. Iya, betul. Iya. Baik. Nah, lalu kita tadi berbicara tentang media relation dalam konteks judul pembahasan yang ini. Nah, coba kita lihat sebetulnya. apa itu hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam konteks media relation. Jadi yang pertama bahwa media relation ada pekerjaan yang menantang bagi seorang praktisi PR. Itu harus disadari tuh. Artinya praktisi PR itu ya di dalamnya praktisi komunikasi korporat, tentu saja. Jadi, ini menantang. makanya judulnya tadi susah-susah gampang. Jadi, menantang. Kenapa menantang? Karena media itu pendekatannya adalah public interest. Media itu public interest. Sementara kalau kita berbicara komunikasi korporat atau kita berbicara tentang PR, pendekatannya itu kan company interest. kan begitu. Nah, sehingga supaya pendekatan ke media relationnya itu masuk, maka tantangan bagi praktisi PR atau praktisi komunikasi korporat bagaimana menyajikan berita tentang korporat dari sudut pandang public interest. Ya kan? Jadi, kalau misalnya kita membicarakan hanya semata-mata produk begitu misalnya untuk sebuah media dan kemudian berbicara tentang harga produk tersebut atau tarif produk tersebut dan sebagainya dan sebagainya tentu buat media tidak menarik. Karena itu dalam morsinya iklan. Kan begitu. Ya kan? Tetapi kalau produk itu bagaimana memberikan nilai tambah kepada publik nilai tambah maksudnya nilai tambah kepada publik apakah manfaat apakah aksesibilitas apakah kecepatan apakah apa itu keterjangkauan keterjangkauan misalnya maka itu ceritanya akan lain karena kalau berbicara tentang kecepatan kualitas keterjangkauan kemudian juga aksesibilitas maka itu adalah publik interest iya kan kan masyarakat butuh cepat butuh berkualitas butuh bagus butuh terjangkau kan begitu maka perspektifnya sudah bisa ditarik menjadi perspektif publik interest nah perspektif publik interest itulah yang buat media akan menjadi perhatian artinya media itu akan mengolah menjadi sebuah berita sebuah sebuah informasi yang positif untuk perusahaan itu kenapa tantangan disini tidak mudah begitu kemudian Pak Edy Pak Edy jadi jadi yang menantang ini diantaranya keterampilan dalam memilah dan memilih angle yang mana begitu ya Pak Edy yang tepat untuk diharapkan oleh masyarakat atau stakeholdersnya gitu ya Pak Edy jadi selain selain dia juga tadi ya komunikasi antar pribadinya itu lain lagi ya nanti ya mungkin tetapi yang secara keterampilan dia narik nih ini apa sih yang paling bagus untuk diangkat dari isu-isu yang cerita dongeng yang dimiliki oleh perusahaan untuk dikonsumsi oleh publik jadi kalau dia pinter ngolahnya nariknya itu keren banget iya iya itulah tantangannya justru ya kalau menurut saya jadi susah-susah gampang tadi bisa susah-susah gampang tadi begitu jadi di dalam kelihatannya ini mudah sekali nih atau gampang sekali begitu tetapi ketika dirumuskan bagaimana bagaimana supaya ini menjadi menarik bagi publik kan begitu supaya publik bisa mendapatkan kalau publik kan bagaimana kan sebetulnya gini kalau dari sisi dari sisi komunikasi ya bagaimana publik itu mendapatkan manfaat ya 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 kan begitu kan bagaimana publik mendapatkan manfaat ketika publik mendapatkan manfaat maka karena pendekatan media itu adalah public interest kepentingan publik maka media akan informasikan atau menulis tentang itu kan begitu ya 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 kan ya 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 intinya kan begitu poinnya ada disitu maksud saya nah itu yang pertama kemudian yang kedua ini kenapa menjadi sangat strategis menjadi sangat penting media relation ini yang kedua adalah kita paham bahwa media masa itu adalah pembentuk opini ya media masa itu atau media itu adalah pembentuk opini sehingga media relation menjadi kritis untuk dikelola begitu maksud saya nah jadi pembentuk opini jadi media lah yang membentuk opini apakah itu membentuk opini tentang kalau bicara perusahaan ya apakah membentuk opini tentang perusahaan apakah membentuk opini tentang produknya begitu apakah membentuk opini tentang kualitas sumber daya manusianya apakah membentuk opini tentang kualitas produknya begitu misalnya jadi apakah membentuk opini juga tentang pendapat publik atas produk dan jasa kita atau korporate kita gitu ya Pak Idyah betul betul sekali jadi iya dia lah yang membentuk opini ya kan media itulah yang membentuk opini hanya ketika media membentuk opini itu kan harus didukung oleh fakta dan data dari teman-teman yang bekerja atau bertanggung jawab dalam konteks komunikasi korporat ya kan nah sekarang kan mudah sekali mengakses informasi tentang korporasi karena semua korporasi sekarang punya website punya media sosial begitu kan dari mulai yang apa dari yang mulai yang video film sampai dengan tulisan tentu saja nah mudah sekali nah oleh karena itu korporasi korporat itu kalau punya basis website kalau punya basis media sosial itu update informasi korporasinya menjadi sangat penting harus selalu aktual gitu maksud saya iya jadi jangan sampai publik begitu mengakses website sebuah perusahaan atau mengakses platform media sosial sebuah perusahaan informasinya sudah keadaan luar karena tidak update gitu jadi perbaharui nah itu 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 tuntutan yang harus day to day diperbaharui dengan perkembangan perkembangan yang ada kan begitu jadi jadi Pak Edi investor itu Pak Edi investor itu akan sangat peduli untuk melihat kredibilitas atau reputasi perusahaan dan modalnya adalah yang tadi medianya perusahaan ya kan dia tidak hanya media dari konvensional yang dari eksternal itu tetapi juga bagaimana isi-isi media yang diberitakan gitu ya oleh misalnya websitenya isinya beritanya itu justru harus benar-benar dibikin dengan baik sehingga bisa jadi referensi karena investor juga termasuk investor gitu ya terutama investor yang penting banget ngerasain penting banget gitu ya untuk tahu isi kepalanya isi perutnya kayak gimana sih gitu ya Pak Edi ya betul jadi betul sekali jadi makanya datanya harus selalu diperbarui jangan sampai begini di media konvensional yang publik begitu yang dibaca oleh oleh publik yang di apa dimuat oleh sebuah media begitu lalu di website kita informasi itu belum muncul ya kan untuk itu apakah pelurusan atas sebuah informasi mungkin saja kan media mendapatkan sumber yang lain kan begitu bisa saja kan media mendapatkan sumber yang lain lalu menuliskan tentang perusahaan sementara update ketika itu muncul maka saat itu juga harus diperlukan apakah pemberitaan itu apakah membenarkan informasi yang ada di media tersebut jadi intinya bagaimana itu selalu berbarui cari informasi yang resmi kan begitu kalau stakeholders atau pemegang saham atau siapapun masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang bisa dipercaya harusnya kan mengakses mengakses website atau media sosial perusahaan harusnya ya kan itulah yang harusnya paling bisa dipercayakan gitu ya jadi itu kemudian yang ketiga itu banyak yang mengabaikan media relation tidak sedikit banyak yang mengadaikan media relation yang mengabaikan sehingga menimbulkan persoalan sebetulnya bagi perusahaan itu sendiri ya sehingga bisa jadi opini publik yang terbentuk menjadi negatif atau bisa juga perusahaan itu akan sepi dari liputan media jadi tidak sedikit sebetulnya perusahaan yang mengabaikan media relation banyak itu terjadi lalu ketika terjadi saya punya pertanyaan nih sorry kalau perusahaannya itu korporat pemerintah yang tidak langsung misalnya kepada publik gitu ya publik luas itu apa perlu juga memindah hubungan media Pak Edy oh iya tetap perlu jadi ada perusahaan perusahaan multinasional ya swasta itu yang ada G2G ada G2G juga artinya B2B juga ada B2G ada yang melayani pemerintah artinya bukan B2G kalau B2G kan customer artinya customer itu kan banyak sekali retail lah begitu ya retail tapi ada juga yang tidak retail dia tetap dia tetap harus punya media relation yang kuat karena kan kalau berbicara justru tadi kalau kita berbicara segmentasi media kan ada media yang berbasis bisnis nah bagi mereka yang berbasis bisnis maka itu informasi-informasi yang mereka cari atau media yang mereka cari konvensional misalnya maupun yang digital atau online itu mereka akan mengakses informasi-informasi perkembangan-perkembangan berbagai segmentasi bisnis yang menjadi perhatian dia dengan fokus di media-media berbasis bisnis pemberitaan-pemberitaan bisnis kan begitu ya kan ya ya itu kalau di Indonesia kan banyak sekali media yang fokusnya bisnis ya adalah banyak lah ya kan mungkin tidak disebutkan disini ya mungkin Bu Mona tahulah banyak sekali yang kuat ya mungkin kalau sebagai contoh kalau kita sebut misalnya bisnis Indonesia kan fokus bisnis investor daily kan fokus bisnis dulu ada neraca kan misalnya fokus bisnis dan sebagainya sebagainya itu maksud saya itu dia punya segmentasi gitu loh maksud saya punya segmentasi ya kan kalau perusahaan yang besar oke jelas clear ya tetapi yang menengah atau bahkan yang kecil itu apakah masih perlu media relations Pak Edi oh itu tetap perlu ya artinya kan eh begini ya memang bisnis itu atau perusahaan ini kan tergantung tergantung ukurannya ya tergantung size ya ya tentu saja perlakuannya akan berbeda tadi ya yang penting adalah bagaimana berbagai perusahaan perusahaan itu atau korporat itu kan dia akan menjadi reputasi apakah itu menengah apakah itu apa di kelas menengah apa itu di kelas multinasional misalnya ya begitu ya ya kalau di apa di kelas kecil misalnya UMKM UMKM itu justru sebuah kekuatan sebetulnya ya kan UMKM itu kan sebuah kekuatan dia diuntungkan kenapa diuntungkan karena secara platform atau ya secara size dia mendapatkan perhatian dari pemerintah justru ya kan artinya kan yang UMKM diuntungkan sebetulnya karena di mendapatkan perhatian dari pemerintah didorong untuk dia besar kan begitu didorong untuk dia besar jadi inilah yang menurut saya justru sebuah kekuatan karena disitu ada perspektif atau ada sudut pandang public interest ya kan banyak sekarang kalau dilihat di liputan-liputan media yang dalam sepekan gitu mesti mesti ada liputan tentang UMKM cerita perusahaan-perusahaan kecil yang sukses mulai menembus pasar gitu itu kan satu aktif apa aktivitas atau kegiatan dari perusahaannya sendiri yang UMKM itu penting bagaimana membangun produk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan berbeda dengan yang lain maka otomatis itu adalah akan menjadi sebuah informasi yang penting dan mesti dimuat oleh media karena itu dalam menyangkut kepada kepentingan publik kan kepentingan publik masyarakat banyak itu harus didorong yang UMKM itu jadi itu malah diuntungkan kalau menurut saya very good Pak Edy malah ya penjelasan ini Pak Edy penjelasan ini penting karena cukup banyak perusahaan yang menengah bawah bukan bawah ya kecil kecil dan menengah atau kecil terutama merasa media relations tidak terlalu penting saya mau ngapain nih gitu ngapain saya dekat-dekat sama media dan lain sebagainya ini pun perlu apa ya perlu diingatkan bahwa media relations akan tetap penting meskipun misalnya media relations dimulai dengan media sosial yang dia kelola sendiri atau juga media internalnya gitu ya website-nya dan lain sebagainya tapi juga ternyata media relations dengan media konvensional itu juga ternyata penting juga ya Pak Edy justru seperti saya bilang tadi malah ini difasilitasi oleh pemerintah malah difasilitasi jadi kalau di satu daerah ada sebuah produk makanan misalnya begitu yang ternyata dia sudah ekspor ke luar negeri dari sebuah kota kecil mungkin sebuah kota kecamatan atau sebuah desa lalu sumber dayanya adalah masyarakat sendiri yang membantu industri kecil tersebut kemudian bahan-bahannya juga itu berada di lingkungan di desa itu atau diberdayakan dari masyarakat sekitar justru itu sebuah berita gitu jadi mungkin mungkin di tahap awal menurut saya kekuatannya mereka justru difasilitasi begitu nah hanya lama-kelamaan kan sekarang yang sudah gini kalau yang namanya UMKM itu tergantung kita melihatnya jadi UMKM itu ada yang memang betul-betul dari industri rumahan kemudian karena dia punya diferensiasi atau punya keunikan misalnya kalau makanan kemudian dia menjadi viral di media sosial kemudian karena misalnya tadi mungkin dia sudah kirim ke kota besar mungkin sejumlah masyarakat di sekitar itu malah bekerja untuk itu sehingga mereka dihidupi itu kan sudah kepentingan publik jadi viral di media sosial sekarang kan terbalik ya ketika viral di media sosial maka media media apa maka media mainstream konvensional maupun yang digital yang online gitu dari viral itu mereka justru menggali lebih jauh dengan informasi yang lebih lengkap dengan digali dari yang lebih lengkap datang ke lokasinya begitu kemudian ditanya bagaimana industri ini berkembang berapa masyarakat yang bekerja dari mana bahan bakunya berapa omsetnya per hari misalnya misalnya seperti itu dan itu banyak sekali menurut saya sih itu malah sebuah kekuatan nah lama-lama ketika semakin besar tidak sulit juga tidak sulit juga sekarang untuk membuat website produk itu jadi mungkin perusahaan perorangan pun kan sebetulnya boleh-boleh saja membuat seperti itu sekarang kan bisa website kan sekarang menjadi tidak terlalu mahal juga untuk membuat website sehingga itu akan menjadi lebih terstruktur beritanya sehingga suatu kali suatu kali kembali ya media itu kalau saya ya melihatnya kalau berbicara tentang perspektif kepentingan publik buat media itu menjadi punya kepentingan untuk melihat bagaimana perkembangannya setahun kemudian apakah ini menjadi tambah besar begitu atau sudah dia sudah mulai ekspor ke negara lain misalnya atau dia sudah punya brand begitu dan itu pemerintah kan punya kepentingan ini supaya menjadi lebih besar menurut saya diuntungkan malah artinya artinya di garis bawahi bahwa media relation penting loh untuk semua level ya kan Pak Edy itu akan menguntungkan mereka dan juga akan positif juga untuk masyarakat begitu ya karena itu kan menjadi publikasi yang gratis menjadi publikasi sehingga menjadi informasi gratis bagi publik untuk mengetahui menjadi publikasi menjadi informasi gratis bagi UMKM atau bagi perusahaan tersebut terpromosikan produk-produk ini betul betul nah sekarang kita lihat media relation dan publisitas tadi sudah disinggung di awal sebetulnya jadi dua cara untuk memperoleh liputan media kita sudah paham yang pertama iklan yang kedua publisitas bedanya itu adalah ada atau tidaknya pembayaran jadi kalau kita berbicara iklan ya iklan itu kan menyewa ruang ya menyewa apa menyewa atau membeli ruang ya di media cetak maupun media elektronik kan begitu jadi ada apa kalau iklan membayar intinya kan begitu tapi kembali bukan berarti bahwa iklan itu menjadi tidak penting tetap penting tetap penting karena kan pada akhirnya keduanya kan harus sinergi tidak hanya cukup iklan saja tidak hanya cukup publisitas saja kan pada akhirnya kan begitu ya memang kalau publisitas itu tidak memerlukan biaya penggunaan ruang dan waktu karena dia namanya juga publisitas ya tadi publisitas itu perspektifnya ingat ya publisitas itu perspektifnya adalah public interest kalau iklan perspektifnya adalah company interest kan begitu kalau iklan kan gampangnya begini belilah produk ini kan begitu tapi kan publisitas tidak bisa mengatakan belilah produk ini karena tidak akan pernah muat media untuk memuat publisitas seperti itu ya kan jadi apa ini adalah dua-duanya yang dua-duanya memerlukan memerlukan apa memerlukan payah perhatian memerlukan perhatian dua-duanya memerlukan perhatian karena dua-duanya harus saling menguatkan memang kalau memerlukan keseriusan dari orang media relationship hanya memang mungkin sudut pandangnya juga begini kalau iklan itu bagi perusahaan-perusahaan besar ya kan mungkin tapi kalau kita berbicara UMKM maka publisitas itu harus publisitas itu mungkin malah memberikan ruang lebih besar ya kan kalau UMKM kan difasilitasi didorong untuk tumbuh memberikan manfaat buat masyarakat contohlah di sebuah desa tadi membuat membentuk apa membuat produk makanan mungkin apa tuh kripik atau apa begitu wah ternyata yang tadinya orang-orang tidak bekerja di sekitar itu ya tidak mendapatkan pekerjaan sekretarnya karena perusahaan makanan di situ berkembang pesat maka sejumlah orang mungkin bahkan sebagian besar orang bekerja di situ begitu itu kan nilai tambah itu menurut saya UMKM punya nilai tambah di situ tapi kalau perusahaan-perusahaan multinasional betul-betul menjadi tantangan praktisi praktisi PR untuk berbicara tentang sudut pandang seperti kita pernah diskusi kalau iklan itu menghasilkan produk mengatakan bahwa belilah produk ini begitu tapi kalau publisitas mungkin berbicara tentang latar belakang produk ini dibentuk kepeduliannya terhadap lingkungan seperti apa berapa sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya begitu lalu berapa investasi yang ditanamkan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan bisnis nasional misalnya kan begitu itu perspektif publisitasnya Pak Edy dalam skala kecil Pak Edy dalam skala kecil iklan itu mungkin kayak Google atau Facebook punya lah yang dana-dana kecil itu dia bisa lakukan pengiklanan begitu ya untuk produk-produk yang masih kecil gitu ya skala kecil atau juga publisitas sekarang ini banyak dipakainya melalui media sosial Pak Edy ada orang bilang eh makan di situ enak begini-begini gitu ya Pak Edy viralin pakai TikTok kecil itu juga maksudnya ini semua artinya kita mau menyampaikan bahwa semua lembaga bisnis gitu ya perusahaan korporat itu perlu mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan iklan dan publisitas dengan caranya dengan upaya-upayanya baik besar sedang kecil gitu betul sekali setuju jadi dengan adanya media sosial jadi mungkin begini media sosial itu perlu sekali dimanfaatkan perlu sekali dimanfaatkan dalam pengertian untuk hal yang positif kalau dalam kontek bisnis kan begitu ya betul jadi kalau kita berbicara media mainstream dan non-mainstream online cetak itu kan kita berbicara kalau iklan kita berbicara bagaimana kita membayar iklan tersebut pasti sangat mahal tapi dengan adanya media sosial sekarang itu platformnya banyak sekali untuk mempromosikan apa untuk mempromosikan produk-produk ya platformnya banyak sekali dan itu dimungkinkan menurut saya sih benar jadi di di era digital ini kan yang dituntut di era digital itu adalah kreatif dan inovatif jadi platformnya tersedia semuanya platform tersedia dulu mahal ya dulu platformnya mahal ya Pak Edy jadi platform tersedia atau saluran tersedia begitu tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan itu kalau kita berbicara memanfaatkan maka berbicaranya adalah kreatif dan inovatif kalau anak-anak milenial udah jago-jago jadi sebenarnya Pak Edy pembicaraan ini sangat penting karena ini menginspirasi semua level yang tadinya bisa jadi ngeliatnya oh itu berat tuh bahwa media relations itu hanya untuk perusahaan besar dan lain sebagainya tapi ternyata semua segmen dan sebenarnya kita sudah memanfaatkan dalam proporsi yang kecil-kecil dan ini dengan percakapan ini kita ingin mengingatkan kembali ayo lebih fokus kasih perhatian lebih dan tingkatkan kreatifitas sama inovasinya tadi gitu ya Pak Edy betul jadi sekarang kan tidak lagi ada jarak begitu tidak ada lagi hambatan jadi Anda mau berbisnis dari manapun atau Anda mau menyampaikan informasi dari manapun sekarang tidak ada masalah semua akan tembus bahkan ke seluruh dunia bukan hanya di di domestik misalnya jadi itu luar biasa menurut saya sih luar biasa ya sekarang kita lihat nih substansi dari publisitas dianggap bagian terpisahkan dari isi media karena perspektifnya tadi ingat ya karena perspektif publisitas itu adalah perspektif media itu adalah public interest jadi kalau public interest maka itu adalah sesuatu yang memang apa sesuatu sesuatu yang memang isi dari media itu ya public interest ya kan public interest kepentingan publik kan semua yang semua yang diberintahkan oleh media itu kan sebetulnya kepentingan publik ya misalnya covid begitu apa saat ini ya itu kepentingan publik kalau disuarakan suarakan kebijakan pemerintah ataupun masukan masyarakat ya itu kepentingan publik ya jadi penting untuk disuarakan jadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari isi media kemudian tingkat kepercayaan publik pada publisitas ya lebih tinggi ya karena memang ya saya punya kepentingan sebagai pembaca atau sebagai masyarakat saya punya kepentingan untuk mengetahui informasi yang valid begitu ya informasi yang bisa dipercaya dan itu kan diperoleh dari publisitas diperoleh dari media kemudian kita tahu bahwa publisitas memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mempengaruhi publik publik itu artinya opini publik bisa dibentuk oleh itu ya artinya kan karena kan tadi ya kalau kita berbicara publisitas itu apa 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 kuat referensinya sumbernya jelas kan begitu ya sumbernya jelas jadi itu yang membuat ini menjadi sangat sangat penting sangat kuat begitu jadi kalau saya lihat dari sini berarti keterampilan atau skill yang penting dimiliki oleh seorang PR atau praktisi komunikasi korporat dalam kaitan dengan media relations dia perlu sedemikian rupa mampu menggeserkan apa ya mampu merajut hubungan sebaik mungkin agar media mau publis informasi kita jadi kalau dia mampu membina hubungan baik dan mampu narikin konten ini yang penting jadi perhatian milahin bina hubungan jadi media punya kerelaan mau mempublikasikan isu tentang kita tidak hanya keterampilan untuk memilah dan memilih tapi juga bina hubungan baik sampai media mau karena publikasi ini erat hubungannya sama media kalau media merasa teryakinkan ya deh saya rasanya ini berita Anda bagus nih untuk kami ya mau iya kan Pak Edi iya 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 betul ini susah-susah gampang iya susah-susah gampang jadi kepentingan publiknya itu yang harus dikedepankan kira-kira begitu kan iya 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 nah jadi pastilah bagaimana sih mekanismenya begitu ini sederhana sekali sebetulnya ditampilkannya ya siaran pers yang menarik dan berdiri berita yang tadi seperti kita diskusi ya memang faktanya itu dan datanya harus benar sudut pandangnya harus dibangun dari kepentingan publik kan gitu kan nah yang kedua bagaimana hubungan yang baik dengan kalangan media masa betul tadi ya harus punya hubungan baik ya bagaimana bagaimana mungkin kalau secara secara hubungan atau secara personal kita tidak punya hubungan baik akan tidak mudah akan sangat sulit jadi hubungan personal itu memang penting pada akhirnya apakah dengan jurnalis tersebut apakah dengan pemimpin media tersebut dan sebagainya dan sebagainya intinya kan begini kita hanya jangan hanya kontak pada saat kita butuh kan gitu itu yang disebut dengan membina hubungan itu kan begitu kita hanya hubungi pada saat kita butuh tetapi itu namanya apa membina hubungan persoalan kan begitu kita harus bisa menghubungi setiap saat periodik begitu hanya untuk mengatakan sesuatu bagaimana misalnya ya bagaimana apakah kabar baik apakah sehat dan sebagainya dan sebagainya tidak terlalu bahwa harus berbicara tentang pekerjaan kan tidak selalu harus seperti itu itu kan kunci membangun hubungan kan seperti itu sebetulnya Pak Edy ada rekan kita Pak Irwan Sertiawan yang ikut nulis di dalam buku kita Pak Edy beliau adalah Direktur Jawa POS TV sebelumnya di Jawa POS TV dan dari pengalamannya media cetak maupun media elektronik yaitu televisi sangat lama dan dari sana dia bercerita detail tentang bagaimana mendekati binah hubungan sama media orang media dia diantaranya misalnya pertama dia harus melakukan pemetaan gitu ya Pak Edy pemetaan media mana kemudian melakukan penilaian terkait dengan ini media ini seperti apa jadi memetakan menilai lalu mulai membina hubungan binanya yang kayak tadi yang Pak Edy sarankan itu nggak cuma lagi butuh dan lain sebagainya itu keren banget juga untuk memperkaya buku kita Pak Edy iya iya betul jadi tadi yang sudah disampaikan sebetulnya bahwa hubungan personal dalam media relation itu sangat penting iya betul betul jadi tidak hanya sangat butuh saja begitu tetapi justru karena namanya hubungan itu ya harus dibangun berkesinambungan gitu ya kan setelah tidak lagi di posisi itu sebetulnya secara personal hubungan harus tetap baik kan gitu ya kan jadi intinya sih seperti itu jadi mungkin seseorang sudah tidak lagi mendapatkan tugas di tidak lagi menjabat sebagai orang yang bertanggung jawab di bidang komunikasi korporat kan bisa saja namanya juga namanya juga bekerja di sebuah perusahaan bisa saja dia bisa pindah dan sebagainya ya kan punya tugas baru tetapi hubungan personal dengan media itu sebaiknya tetap terbina begitu mungkin frekuensinya tidak terlalu tinggi karena kan namanya karir kita tidak tahu apakah nanti ini akan sangat memerlukan lagi hubungan media kan mungkin-mungkin saja kan begitu ya kan atau saran-saran profesional atau saran-saran profesional Pak Edi betul nah meskipun mungkin generasi berganti ya generasi berganti tapi kan paling tidak kita mengikuti perkembangannya begitu maksud saya generasi berganti kalau kita mengikuti perkembangannya ya apalagi perkembangan teknologi yang sangat cepat dan sebagainya media digital juga berkembang sangat pesat tetapi kalau kita mengikuti perkembangannya maka kita tidak akan pernah terlalu ketinggalan kan begitu maksudnya orang komunikasi menurut saya sih itu kunci ya untuk bisa terus berada di jalur itu juga gitu gitu kalau menurut saya gimana oke cukup ya cukup ya Pak Edi Pak Edi jadi kalau saya lihat memang perusahaan itu perlu selalu membina hubungan baik dengan stakeholdersnya saya quote pernyataan Rockefeller Pak Edi dia bilang bahwa buat masyarakat tahu bahwa yang kita lakukan itu baik dan benar ya kan bagaimana membuat orang tahu bahwa kita baik dan benar kalau mau menyampaikan kepada publik publik yang luas berarti ya melalui media ya kan baik melalui media saat ini media digital atau media sosial tetapi juga media konvensional dua-duanya perlu sekali untuk kita lakukan intinya media relation itu penting sekali dalam membangun perusahaan setuju ya Pak Edi ya setuju bagus terima kasih untuk hari ini isu yang mencerahkan dan sehat selalu ya Pak Edi kita masih butuh nih cerita-cerita banyak nih makasih Pak Edi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh